Sebuah mobil Xenia bernomor polisi H9325IY yang dikendarai oleh putra warga Semarang Rabu sore mengalami remblong dan menghantam sebuah mobil FPV bernomor polisi B8978KP dari arah berlawanan di Jalan Purwoda di Semarang turut desa beringin kecamatan Godong, Gerobokan Kedua minibus tersebut sama-sama ringsek, mobil FPV yang dikendarai oleh aji terpental ke belakang dan terjatuh di bau jalan sedalam 10 meter Tiga korban yang berada di dalam kedua minibus langsung dilarikan oleh warga setempat di puskesmas Godong saat peristiwa kecelakaan terjadi jalan dalam kondisi padat Menurut putra saat itu ia melaju dari arah Semarang dan berusaha menyalip sebuah truk di depannya namun tidak sampai karena sebuah mobil FPV melaju dari arah berlawanan dengan jarak yang cukup dekat Sopir yang panik berusaha banting setir dan mengerem mendadak namun naas roda mobil yang dikendarai putra sempat oleng dan remblong Mobil yang dikendarai putra akhirnya menghantam keras mobil FPV hingga terpental ke belakang dan terjatuh ke bau jalan sedalam 10 meter Saya arah dari Semarang mau perlodeti Rencana mau mengirip tangan Waktu saya berusaha untuk mengirip Saya salib dari belakangan Terus begitu saya mau Saya mengiripkan Sepentingnya oleng Mengirip Tidaknya sulit Saya sudah mengiripkan tapi tidak bisa Akhirnya agak Apa? Tapi yang di dalam mobil ada berapa Yang di APV Yang di APV ada dua orang Dua korban yang berada di dalam mobil APV hanya menjalani rawat jalan Sementara Sopir Senia masih dirawat di ruang UGD Puskesmas Godong Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun akibat kecelakaan jalur Purwoda di Semarang Dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Gerobokan Tim Liputan Cahaya TV